Sebuah kasus yang mengerikan sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Kasus itu terjadi kepada seorang wanita yang berpropesi sebagai seorang sales motor di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan beberapa luka tusukan yang berada di bagian lehernya. Si wanita itu dalam posisi yang terikat oleh seutas tali di kedua tangan dan perjelangan kakinya, hingga terbungkus dengan sangat rapi oleh sebuah kardus putih. Kejadian yang mengerikan itu terjadi pada bulan Agustus di tahun 2021, dan lokasi kejadian tersebut di Jalan BK Siraya di Kecamatan Cakung di Jakarta Timur. Menurut beberapa keterangan warga setempat, saat dibuka kardus yang menutupi sebagian dari tubuhnya, si wanita itu dalam keadaan setengah telanjang karena dia hanya mengenakan seutas penutup di payudaranya. Wanita itu juga diduga sedang hamil tua, karena perutnya yang membesar hingga terdapat sebuah cairan merah yang sudah mengering di sela-sela di bagian kemaluannya. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui bahwa identitas dari tubuh si wanita tersebut, bernama Siti Marwah yang berusia sekitar 21 tahun, dan beralamat lengkap di desa terpencil di Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat. Menurut keterangan dari pihak keluarga, Siti Marwah memutuskan pergi dari rumah semenjak beberapa tahun belakangan, dan dia mengaku sudah bekerja di sebuah perusahaan besar di kota Jakarta. Dia selalu mengabarkan kepada pihak keluarga, bahwa kehidupannya di kota berjalan dengan baik-baik saja. Dia juga sering mengirimkan sebagian kecil penghasilannya untuk membantu keluarganya di kampung. Siti Marwah dikenal sebagai orang yang sangat pendian, dia bahkan jarang bersosialisasi atau berkumpul sewaktu tinggal di kampung. Dan pihak keluarga merasa sangat terkejut saat mendapatkan kabar, bahwa anaknya ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dan diduga menjadi korban atas pembunuhan dan perampokan. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian seorang pengguna jalan. Saat itu dirinya sedang mengendarai sepeda motor dan tidak sengaja melihat sebuah bungkusan kardus yang sangat mencurigakan. Bungkusan itu dibungkus dengan sedemikian rupa hingga tidak terlihat isi yang berada di dalamnya. Namun menurut pengakuan si pengguna jalan tersebut, dia seperti merasa jangka dengan bungkusan itu karena menyerupai bentuk tubuh seorang manusia. Setelah melihat hanya dari kejauhan, dia kemudian memutuskan untuk turun dari motornya dan lebih mendekat untuk lebih sekedar memastikan rasa penasarannya. Hingga setelah berada hampir sekitar satu meter dari bungkusan itu, dia seketika langsung terkejut dan terdorong sampai ke belakang. Saat itu dia melihat sebuah pergelangan kaki seorang manusia yang sedikit muncul dari celah bungkusan tersebut. Dia kemudian langsung berteriak dan memanggil seorang pedagang kaki Imah yang berada tidak jauh dari sana. Singkat cerita, beberapa warga kemudian akhirnya datang ke tempat bungkusan itu dan mereka menyaksikan tubuh seorang manusia yang terbujur kaku terbungkus sebuah kardus putih. Salah seorang warga itu kemudian melaporkan atas kejadian tersebut ke pihak instansi kepolisian. Beberapa warga yang penasaran dengan bungkusan kardus tersebut kemudian mencoba untuk mengintip dan sedikit membukanya. Hingga terlihat dengan jelas bahwa tubuh itu adalah tubuh dari kepemilikan seorang wanita yang perutnya sedang hamil besar. Leher dari si wanita itu juga terdapat beberapa luka bekas nyata tajam dan bagian tangan hingga pergelangan kakinya terikat dengan seutas tali. Para warga benar-benar tidak menyangka dengan kejadian itu terlebih mereka berpikir bahwa pelakunya sangat kejam dan sadis terhadap korban. Wanita yang sedang dalam keadaan hamil besar dihabisi dengan cara yang begitu sangat tragis. Beberapa menit kemudian pihak kepolisian akhirnya datang ke tempat penemuan bungkusan kardus tersebut. Mereka selanjutnya mengamankan lokasi kejadian dan segera membawa tubuh dari si wanita untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Setelah meminta keterangan dari beberapa saksi, pihak kepolisian mendapat sebuah kebuntuan karena tidak menemukan bukti yang cukup kuat dari tubuh si wanita. Mereka juga sempat meminta keterangan dari warga setempat dan ternyata para warga juga tidak melihat sesuatu yang mencurigakan dari beberapa hari sebelum kejadian atas penemuan bungkusan kardus yang berisi tubuh dari si wanita itu. Namun setiap kejahatan tidak punya cara untuk selalu menang pihak kepolisian kemudian bekerja lebih ekstra untuk mengungkapkan kasus tersebut. Terlebih setelah mendapat identitas dari korban, pihak kepolisian kemudian meminta keterangan dari keluarga hingga beberapa teman terdekatnya. Dan dari hasil penyelidikan itu pihak kepolisian mendapat sebuah informasi penting tentang si wanita yang ternyata tinggal di sebuah indekos di pinggiran kota Jakarta Selatan. Mereka mengetahui itu dari keterangan kerabat dekat korban dan mereka juga mengantongi identitas seorang pria yang tinggal bersama dengan si wanita di indekos tersebut. Diketahui bahwa si pria itu menghilang setelah kejadian yang mengerikan itu terjadi kepada korban. Pihak kepolisian langsung menetapkan bahwa si pria itu menjadi terduga pelaku dan mereka langsung melakukan pencarian terhadapnya. Hingga beberapa jam kemudian, pihak kepolisian akhirnya berhasil menemukan si pria itu. Mereka selanjutnya membawanya ke kantor kepolisian untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Dan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, terduga pelaku yang bernama Asep Saipudin dan berusia sekitar 24 tahun itu akhirnya mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Asep Saipudin mengatakan dengan sejujur-jujurnya bahwa dia menyesal telah menghabisi nyawa dari korban dan keputusannya itu adalah sebuah kesalahan yang akan disesali seumur hidupnya. Asep Saipudin mengungkapkan dia bersama dengan korban memiliki sebuah hubungan percintaan dan sudah berlangsung sekitar satu tahun yang lalu. Asep Saipudin dan Siti Marwah diketahui tinggal bersama di sebuah indekos di pinggiran kota. Mereka hidup berdua selayaknya suami istri namun tidak terikat sebuah pernikahan. Asep Saipudin berucap bahwa pekerjaan dari kekasihnya itu adalah seorang penua senapsu bilahi para lelaki dan ia terkadang menjadi perantara dari lelaki yang akan memesan pacarnya tersebut. Asep bertugas untuk mencari seorang pelanggan dan hasil keringat basah dari pacarnya itu digunakan untuk biaya kehidupan mereka berdua. Siti Marwah sebenarnya sering mengeluh karena tidak mau lagi melakukan pekerjaan haram itu. Dia juga menuntut Asep untuk segera menikahinya dan menafkahinya dengan pekerjaan yang baik di luar sana. Namun karena Asep tidak memiliki keahlian, dia tetap membujuk dan memaksa pacarnya itu untuk melakukan pekerjaan yang basah tersebut. Di hadapan pihak kepolisian, Asep mengaku bahwa dia sebenarnya memiliki pacar yang lain dan Siti Marwah hanya dijadikan sebagai selingkuhan dan memanfaatkannya untuk memperoleh penghasilan. Asep Saipudin menyadari bahwa menjadikan Siti Marwah sebagai seorang pendamping hidup bukanlah sebuah pilihan. Karena tubuhnya sudah tidak segar dan sering dinikmati banyak pria, membuat napsunya tidak tersalurkan secara penuh ke tubuh dari Siti Marwah. Dia benar-benar hanya memanfaatkan kepolosan dari pacarnya itu untuk bisa menghasilkan beberapa ratus ribu dalam satu malam. Asep tidak pernah mencintai Siti Marwah dengan sepenuh hati, tapi dia selalu punya cara untuk membuat Siti Marwah mencintainya dan tergila-gila kepadanya. Asep Saipudin menceritakan di hadapan pihak kepolisian tentang sebuah kelimaks dari kisah cinta antara mereka berdua. Siti Marwah saat itu menangis dan membenturkan kepalanya ke tembok dengan begitu keras. Dia benar-benar seperti orang kesurupan, hingga setelah Asep mencoba untuk menenangkannya, Siti Marwah akhirnya menjelaskan sebuah masalah yang begitu besar di dalam hidup mereka. Siti Marwah memeluk tubuh dari Asep. Dia kemudian mengatakan bahwa dirinya sedang hamil sekitar dua bulan, dan Siti Marwah ingin pacarnya untuk bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Mendengar hal itu, Asep seketika langsung terkejut dan bibirnya seperti mengkerut-membisu tanpa bersuara. Di dalam pikiran dari Asep soal kehamilan pacarnya, itu jelas bukan semata karena perbuatan dirinya. Sebab banyak pria yang sudah menidurinya di atas ranjang kasur dan dia bukan satu-satunya pria yang harus bertanggung jawab untuk menikahinya. Asep kemudian memutuskan untuk menahan diri. Dia kemudian langsung keluar kamar dan meninggalkan pacarnya tersebut. Singkat cerita, perut dari Siti Marwah semakin hari semakin besar dan dia selalu menuntut kejelasan dari Asep untuk segera menikahinya. Namun dengan segala alasan, Asep selalu punya cara untuk menjawab pertanyaan dari pacarnya. Namun pada hari itu, Siti Marwah benar-benar mengamuk dan membanting semua perabotan di dalam kamar Indekos. Sebagai seorang wanita yang sedang hamil, memang pikirannya terkadang terganggu dan emosinya sering tidak terkendali. Saat itu Siti Marwah berteriak keras dan meminta pacarnya untuk bertanggung jawab dengan kehamilannya tersebut. Siti Marwah memberi peringatan, jika sampai sebulan ke depan dirinya tidak dinikahi, maka dia akan melaporkan semuanya ke keluarga besar dari pacarnya. Mendengar teriakan dan jeritan dari Siti Marwah, Asep seketika juga mengalami hal yang serupa. Dia terpancing emosinya dan keributan di antara mereka tidak menemukan kata sepakat dalam menyelesaikan permasalahannya. Asep yang memang tidak berniat menikahi Siti Marwah kemudian memiliki sebuah rencana jahat di dalam kepalanya. Saat itu Asep merencanakan sebuah pembunuhan untuk menghabisi nyawa dari pacarnya. Pada sebuah malam, Asep sudah bulat dengan tekadia untuk melakukan aksi gila kepada pacarnya. Saat itu dia mengirim pesan kepada Siti Marwah dia berpura-pura sebagai seorang pelanggan yang hendak memesan jasa tubuhnya. Asep kemudian menawarkan harga yang tinggi kepada Siti Marwah dia melakukan kesepakatan persetubuhan selama sekitar satu jam. Siti Marwah yang tergiur dengan sebuah pesan yang masuk yang menawar tubuhnya dengan nominal lumayan besar kemudian menyetujuinya dan sepakat bertemu di sebuah hal tercakung di Jakarta Timur. Siti Marwah tidak menyadari bahwa ternyata yang memesan tubuhnya adalah pacarnya itu sendiri. Dia kemudian menaiki kendaraan umum dan berhenti tepat di sebuah jalan yang sudah mereka sepakati. Saat itu Siti Marwah yang datang terlebih dahulu. Hingga beberapa menit kemudian pelanggannya tersebut akhirnya datang karena mengendarai kendaraan roda empat. Siti Marwah seketika langsung terkejut ternyata yang datang adalah Asep Saipudin. Siti Marwah tidak menyangka bahwa pacarnya itu yang memesannya di sebuah aplikasi khusus dewasa. Saat itu Siti Marwah beranggapan bahwa Asep hanya sedang bercanda dan melakukan kejailan saja terhadapnya. Hingga kemudian dia berpikir positif dan menganggapnya tanpa merasa curiga. Asep Saipudin yang sudah bulat dengan aksinya kemudian langsung turun dan meminta pacarnya untuk ikut dengannya. Wanita polos itu selanjutnya mengikuti pacarnya. Dia tidak memiliki pirasat yang buruk dan berpikir kritis dengan apa yang sebenarnya akan terjadi. Setelah berada di sebuah semak-semak Asep langsung melancarkan tindakan kejamnya terhadap Siti Marwah. Dia membukuli wajah pacarnya itu secara membabi buta dan menendang perut yang berisi anaknya itu dengan sangat keras. Siti Marwah langsung terkapar serangan cepat itu tidak memberinya waktu untuk melakukan perlawanan. Asep juga membenturkan kepalanya hingga berulang kali dia kemudian menjerat lehernya dan kembali menendang perut hingga bagian payudaranya. Asep benar-benar berada di luar kendali emosi yang menguasainya membuat keadaan itu semakin mencekam. Siti Marwah merasa sangat kesakitan tubuhnya seketika penuh luka akibat serangan dari Asep Saipudin. Dan saat dalam posisi Siti Marwah sudah setengah tersadar. Asep Saipudin kemudian menuntaskan aksinya dengan menghabisi pacarnya hingga begitu sangat tragis. Asep Saipudin selanjutnya mengambil sebuah kardus dan beberapa spanduk yang dia temukan di sana. Hingga kemudian tubuh dari pacarnya itu dia bungkus dengan sangat rapi sampai tidak dapat dilihat sebagai tubuh seorang manusia. Asep kemudian membawa tubuh itu menggunakan mobil yang baru saja disewanya. Dia akhirnya membuang tubuh yang sudah tidak bernafas tersebut ke sebuah jalan di Jakarta Timur yang memang tidak banyak dilalui kendaraan dan sepi dengan penduduk desa. Asep Saipudin kemudian pulang ke tempat indekosnya dan merapikan semua barang-barang untuk melarikan diri keluar Pulau Jawa. Namun aksinya ternyata dapat dipatahkan oleh pihak kepolisian dan dia akhirnya ditangkap untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Menurut beberapa keterangan, Asep Saipudin diponis oleh pengadilan di Jakarta Timur dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati karena terdapat unsur pembunuhan terencana terhadap korban. Semoga dari kisah yang mengerikan ini kita mendapat pelajaran yang teramat sangat penting dan kejadian itu tidak akan pernah kembali terulang di kemudian hari. Semoga juga para perempuan banyak yang memahami bahwa lelaki yang baik tidak akan membiarkan wanitanya berada di tempat yang sangat tidak baik. Terima kasih telah menonton!